Pada video kali ini teman-teman saya akan bikinkan cara merakit power yaitu power 150 watt ya power 150 watt ya power gm lah nah teman-teman ya disini saya akan membagikan cara meraih merakit penyambungannya penyambungan dari turn control ke power terus sama agak sama tubuh bus sama bluetooth ya jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya pemasangan bluetooth ke amat teman-teman dan sekaligus untuk power supply non-simetris untuk memberikan supply tune control turbo bass dan bluetooth ini teman-teman ya nah oke teman-teman ini saya khususkan untuk yang pemula ya teman-teman yang mau pengen tahu pengen tahu referensi cara merakit power 150 Watt jadi kalau 150 Watt saya rasa cukup ya menurut aku juga tidak terlalu gede tapi suaranya teman-teman bisa di kalau mau yang lebih gede transistor jenggulan kasih ganti aja dengan transistor sangat temen-temen ini adalah powernya temen-temen jadi saya sudah menyiapkan semuanya sudah saya pasang tadi step by step panu ngambungin lagi teman-teman jadi ini baru masang lagi teman-teman nah oke teman-teman ini adalah powernya seperti ini ya jadi ini power 150 Wattnya dan ini adalah tune kontrolnya dan ini adalah turbo bassnya jadi sudah saya pasang kabel-kabel tinggal nyambung-nyambungin jadi biar tidak terlalu lama teman-teman ini bluetoothnya ini baru ya bukan yang saya pakai seperti tadi kemarin jadi saya beli balik lagi ini merek dari Mac teman-teman bisa lihat ya betulnya merek dari banyak murah sini dan ini adalah trafonya saya menggunakan trafo 5 Ampere big jadi 5 Ampere kecil ya teman-teman ya ini saya singgirkan dulu untuk trafonya di teman-teman jadi saya mau menggunakan teman-teman seperti ini ya tungkotor yang biasa aja teman-teman ya ini ada tungkotor yang biasa aja teman-teman dan saya lagi saya singgirkan dulu teman-teman ya dan turbo bass dari GM teman-teman nanti seperti apa step by step langkah-langkahnya teman-teman ya nah oke ini saya singgirkan dulu terus dan ini adalah powernya 150 Watt ini sudah saya pasang sudah saya cek kemarin saya sudah saya gunakan juga ya teman-teman ya ini saya gunakan PSU jadi untuk untuk elko nya saya menggunakan dua ya epsilon satu pasang gitu aja teman-teman seperti ini jadi ini saya sambung saat teman-teman tinggal kalau mau beli PCB untuk elko itu kayaknya lebih praktis lebih rapi gitu teman-teman seperti ini teman-teman teman-teman ini adalah untuk inputnya kabel inputnya jadi ini jengkolannya yang mau misi standar sih teman-teman masih jengkolan standar ya bukan yang leksiko ya yang kalau misi itu kemah kayak teman-teman merasa jengkolan rentan sekali mati teman-teman berkasih ganti dengan suncan itu dikasih harus 25 32 itu masih power ini masih bekerja secara baik teman-teman enggak kenapa-napa ya tapi kalau jengkolan dikasih terus 25 itu rentan sekali juga mati kalau untuk jangka panjang teman-teman jadi saya sarankan kasih 18 pol aja lah ya teman-teman ya jadi kalau 25 mungkin ya temen-temen enggak usah terlalu dipaksakan apa cara ya jadi enggak usah diget gitulah ya teman-teman oke ini saya singkirkan dulu ya teman-teman jadi sama saya akan bikinkan cara untuk merakyat power supply non simetris ya menggunakan 7812 jadi seperti ini IC nya 7812 teman-teman ya nanti teman-teman bisa lihat ya seperti apa karena untuk tegangan ekstra saya itu hanyalah 12 volt tidak sampai 15 volt itu non CT pula jadi gak apa-apa teman-teman ya istilahnya untuk memberikan suplai turbo bus sama tun control sama itu masih cukup teman-teman jadi cukup jadi teman-teman ya oke teman-teman jadi saya akan merakyat dulu untuk power supply non simetrisnya dengan 7812 teman-teman ya yang pertama teman-teman udah ini kan ada warna silver ya warna silver ini kita taruh di plusnya ya elko teman-teman ya saya sambungkan dulu nanti saya jelaskan kembali teman-teman ya nah oke teman-teman ini adalah proses penyambungannya ya proses penyambungan dioda ke elko nya teman-teman bisa lihat ya jadi ini teman-teman plusnya itu disini taruh di elko yang plus ya teman-teman ya oke teman-teman di simak ya teman-teman bisa lihat ya ini adalah untuk plusnya taruh di elko yang plus ya teman-teman ya oke teman-teman saya akan sambungkan saya sederikan dulu ya teman-teman ya untuk transistor kaki kaki-kaki transistornya dulu teman-teman jadi gini teman-teman ini 7812 ya 7812 maupun 7815 maupun 7805 maupun 7809 itu sama ya teman-teman ya cuma beda beda fold output fold nya aja teman-teman ya nah oke teman-teman jadi untuk kaki yang sini kaki yang kaki yang ini teman-teman ya kaki yang paling kanan itu nanti ditaruh di plus ya di plusnya elko ini ini ditaruh di plusnya elko sedangannya di tengah ditaruh ke negatifnya sedangkan yang kaki yang kanan ini teman-teman ini adalah untuk yang outputnya teman-teman ya oke teman-teman oke saya sambungkan nanti saya jelaskan lagi nah ini teman-teman ya ini adalah proses untuk power supply nya ya penyambungan antara tp7812 tp7812 ke jadi ini saya lepas tadi ya untuk diode nya saya taruh di kakinya ini kakinya tp7812 yang bagian paling kanan teman-teman yang di tengah terus yang di kaki kiri ini adalah untuk output teman-teman jadi ini outputnya di sini nanti ngambilnya tuh untuk negatifnya di sini sama positifnya di sini teman-teman ya seperti ini teman-teman langsung aja nanti kalau bisa ini langsung di screenshot aja teman-teman ya teman-teman bisa tiru seperti ini nah ini diodanya teman-teman ya diodanya plus tuh arahnya sama ke elko yang plus ya ke elko yang plus jadi ini adalah yang bagian yang paling negatif di tengah itu taruh di elko yang negatif teman-teman di tengah ya di tengah ini pokoknya 712 maupun 71815 itu sama teman-teman ya seperti ini ya oke teman-teman ya seperti ini di sini adalah untuk outputnya teman-teman ya seperti ini ya teman-teman jadi nanti mengambilnya itu untuk arusnya itu dari tengah ya ini elko positif jadi bukan di sini positifnya bukan lagi di sini teman-teman karena ini menggunakan 71815 teman-teman oke teman-teman bisa lihat ya teman-teman bisa lihat ya screenshot teman-teman ya screenshot aja teman-teman ya nah seperti ini ini adalah yang saya saya ganu saya solder di kaki yang paling kiri teman-teman ya seperti ini nah oke teman-teman ya sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya jadi nanti untuk ke arus ekstranya disini sama di elko yang di tengah sama elko yang negatif ini untuk arus ke arus ekstranya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ya oke oke ini saya langsung sambungkan aja oke teman-teman ini adalah hasil akhirnya ya untuk power supply nasimetrisnya seperti ini jadi untuk supply tune kontrol dan untuk berbebas juga dan bisa juga untuk modul ya ini nanti outputnya juga sama 12 volt kalau dikasih 15 volt untuk utamanya sendiri ini juga masih tetap 12 volt karena ini pakai 782 teman-teman ya Nah seperti ini ya jadi ini adalah untuk merah ini plus ya yang kau diuda sini yang tertuju ke sini teman-teman ya yang tertuju ke anu elko positif jadi teman-teman seperti ini ya teman-teman jadi oke teman-temannya seperti ini ya ini ini udah selesai teman-teman ya teman-teman bisa lihat seperti ini adalah ini udah selesai jadi nanti saya hanya tinggal nyambungan ke terangga trafonya teman-teman saya ulangi teman-teman yang bawah yang hitamnya kabel yang warna hitam ini adalah untuk yang negatifnya itu saya taruh di elko negatif yang tertuju ke KTK tengah TIP 7812 teman-teman ya jadi jangan sampai salah temen-teman ya jadi ini outputnya itu di kaki kanan seperti ini teman-teman bisa lihat ini adalah untuk outputnya sedangkan yang ini nanti untuk untuk negatif sama ini untuk positif saya di positifnya tidak menggunakan teman-teman yang disini aku yang di positif jadi langsung disini di 7-7-8-12 nya di kaki yang paling kanan teman-teman ya eh yang pakai kaki paling kanan teman-teman ya Nah seperti ini temannya Oke teman-teman ini saya singkirkan dulu ini saya siapkan ada saya siapkan teman-teman ini adalah PSU-nya teman-teman ya telkonya PSU power supply unit teman-teman ini adalah untuk elko-nya seperti ini jadi teman-teman emarknya absilangnya biasanya saya pakai gunakan untuk untuk konten teman-teman Oke ini saya jadi ini untuk kabel speakernya jadi ini sudah lebih mudah teman-teman ya jadi saya langsung ke inti tadi polisabilan simetris teman-teman ya Oke teman-teman disini saya akan melakukan proses penyambungan ke tune kontrolnya dulu teman-teman ya Oke teman-teman adalah proses penyambungannya ya dari tune kontrol ke power jadi disini kalau outputnya tuh edit output dari tune kontrol sedangkan disini adalah untuk inputnya ya jikalau outputnya tidak ada tulisan outputnya nah sorry teman-teman jadi cuma kalau salah satu LR itu hanya ada inputnya saja di sebelahnya kok nggak misalkan disini kan nggak ada ya disini nah ini aku nggak ada silah pasti ini adalah output teman-teman sedangkan ini adalah inputnya disini kamu bisa lihat nah ini punya disini biasanya ya enggak dari disini mungkin merek lain mungkin dimana di atau mungkin di sebelahnya lagi yang penting kalau input itu ada tulisan input pasti ada salah satu diantara keduanya itu entah untuk outputnya saja inputnya itu juga ada tulisan ini disini ada tulisan input maka disini adalah untuk yang tertubu bestis di sini output dari tutur bebas masuk ke sini ini adalah untuk arusnya ya teman-teman ini adalah untuk suplainya kabel suplain sudah saya siapkan teman-teman jadi seperti ini ya pernah teman-teman jadi Oke untuk tanya selanjutnya adalah proses pemasangan galakkan proses pemasangan terbubas teman-teman ya jadi saya akan mau cara memasang tubuh bebasnya dulu di sini saya menggunakan suplai juga 12 volt sama jadi ini meskipun eh teman-teman bisa sampai 18 volt di sini saya bisa sampai 18 volt teman-teman jadi saya kasih 12 volt aja teman-teman sudah cukup untuk kontrol teman-teman jadi ini adalah proses pemasangan untuk galaksi teman-teman sorry pemasangan tubuh bebas sama aja tubuh sama galaksi pemasangannya sama teman-teman di sini adalah untuk outputnya teman-teman bisa lihat ya di sini adalah untuk outputnya output dari tubuh bebas itu nanti dimasukkan ke tun control inputnya teman-teman ya jadi dimasukkan teman-teman ke tun control inputnya jadi ini adalah output teman-teman bisa lihat ya ini adalah output dari tubuh bebas kelihatan tulisannya jelas output ya terus dimasukkan ke input pada tun control ini tun control tidak ada softwarenya jadi saya dikasih tubuh bebas nggak ada masalah kalau turut kontrol saja suaranya kan bassnya masih kurang teman-teman ya jadi seperti ini saya sambungkan dulu ya nanti saya jelaskan kembali nah oke teman-teman ini penyambungan saya itu udah selesai teman-teman saya jelaskan lagi teman-teman untuk warna putih sama warna putih kabelnya itu L merah itu R ya teman-teman ini sudah saya sambungkan ke tun control ya teman-teman bisa lihat ya ini adalah output dari tubuh bebas output dari tubuh bebas itu disambungkan ke input pada tun control teman-teman bisa lihat ya ya ini adalah input inputnya disini ini adalah output dari tubuh bebas teman-teman bisa lihat ya jadi ini sudah saya sambungkan nah oke teman-teman pahami ya teman-teman ya jadi bukan input ke input teman-teman yang enggak akan berfungsi teman-teman ya jadi outputnya tubuh bebas disambungkan ke input tun control teman-teman sampai sini saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya oke teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya udah terlihat jelas oke saya taruh disini nah topet tahapan ini untuk penyambungannya sudah selesai sedangkan inputnya disini itu untuk media untuk melidia apapun bisa teman-teman maupun teman-teman boleh akan tunggu sekedar komputer itu bisa jadi nah nanti akan saya sambungkan ke bluetoothnya ya disini secara penyambungannya seperti apa teman-teman namun disini teman-teman saya akan menyambungkan dulu untuk bagian dari power supplynya dulu teman-teman ya jadi power supplynya dulu ini saya tata dulu teman-teman ya biar enggak berantakan oke teman-teman disini saya akan sambung dulu ke power supplynya dulu yang ke power ya yang ke power supply utamanya jadi saya gunakan tegangan utamanya yang ke supply untuk power teman-teman ya jadi saya taruh ke arus 18 volt jadi seperti ini ya teman-teman yang punya ada proses penyambungannya saya kasih arus ke 18 volt untuk power nih untuk power supply utamanya 18 volt terus yang kedua adalah proses penyambungan untuk yang ininya teman-teman yang kuasa penyambungan simetrisnya temen-temennya jadi saya taruh di belakang ini temen-temen jadi yang hitam tuh disini yang positif disini ini untuk yang di dioda ya temen-temennya jadi saya sambungkan dulu temen-temen maka udah selesai temen-temen bisa lihat ya temen-temen udah selesai jadi seperti ini udah selesai temen-temen ya jadi ini masih ada dua kabel yang yang belum tersambung hanya akan terjadikan satu sama sini nah sebelumnya teman-temen saya akan buka dulu ya untuk mode bluetooth ini masih baru temen-temen khusus temen-temen ya ini temen-temen Oke ini saya buka dulu temen-temen nah seperti ini ya model bluetoothnya ini remote-nya jadi temen-temen ini masih baru ya belum saya pakai ini jadi seperti ini saya pasang dulu ya saya pasang dulu kabelnya temen-temen ini ada tiga kabel tapi yang satunya tidak saya pakai karena saya enggak terlalu berguna ya kalau untuk saya temen-temen nah disini akan saya perlihatkan ya bahwa modul bluetooth ini menggunakan 12 ini sudah saya coba di arus 9 volt itu masih bisa tapi kalau 5 volt itu enggak berfungsi temen-temen nah untuk melihat positif sama negatifnya temen-temen bisa urutkan disini kalau di disini tuh disini di sini temen-temen bisa lihat ya GND itu ground temen-temennya melihatannya untuk GND sendiri yang di tengah ini temen-temen bisa lihat ya GND itu ada tulisannya di tengah ya ini GND itu ground sini ada lima volt saya enggak tahu kali tapi di sini tak punya cuma hanya dua ya kecuali ada tiga mungkin bisa dicoba yang saya gunakan ada yang 12 volt tapi teman-teman bisa di arus 9 volt ini masih bisa berfungsi teman-teman enggak apa-apa di sini 12 volt jadi semuanya udah seragam 12 volt semua baik turbo bass tune control maupun waduh udah 12 volt nah jika tahu teman-teman kok saya lima volt temen-temen harus bikin power HP lagi sendiri kalau bisa disendirikan dicampur jadi satu ya dikasih elko sendiri dia udah sendiri caranya seperti itu hanya tinggal mengganti tipnya aja 7805 kalau misalkan cuma hanya 5 volt temen-temen 5 volt kalau temen-temen kasih 9 volt rusak temen-temen ya jadi mengikuti dari sananya ini 12 volt temen karena saya sudah nyoba sama seperti ini sampai sekarang enggak ada wapak enggak rusak jadi enggak rusak masih berfungsi temen-temen disini ya ini ini berarti untuk plusnya yang di sini nah oh ini sudah ada ya ini wapaknya sedang ini adalah outputnya disini temen-temen ini adalah untuknya nanti outputnya disambungan kesini tapi nanti akan saya kasih resistor 4k7 untuk terhubung kesini ya temen-temen jadi kini saya sambungan saya pasang dulu ya untuk resistor oke temen-temen ini adalah prosesnya udah selesai ini saya kasih resistor yaitu 4k7 ya temen-temen nanti temen-temen pasti akan tanya kok kalau misalkan tidak apa-apa sih temen-temen cuma ini kan nantikan input ini kan digunakan untuk yang lain-lain ya temen-temen saya kalau saya kasih resum 47 agar supaya input tuh kan pasti seharusnya akan masuk ke sini biar tidak secara langsung dimasukannya biar semacam kayak pengurangan itu aja temen-temen ya kalau gak dikasih enggak apa temannya ini saya sambungan dulu kesini temen-temen ya ini saya sambungan dulu kesini nah ada perubungannya temen-temen jadi untuk disini udah jelas kalau ini adalah outputnya ya nah sedangkan yang merah ini untuk kabel antena radio temen-temen disini udah ada kelihatannya L R A itu ground temen-temennya untuk A modulnya itu ground temen-temen bisa lihat ya disini tuh ada L sama R ya jadi untuk modulnya itu R sama L tengahnya itu A itu terus sebelahnya lagi gitu ground temen-temen ya ini bisa lihat ya nah L itu untuk L R ya untuk R jadi antara jalur R sama jalur R ini kan stereo temen untuk tengahnya nanti ground ant itu antena radio merah ini udah kelihatan untuk radio antena tadi ini bisa dibahami ini udah selesai teman-teman ya jadi ini ini media blututnya udah selesai jadi tinggal pasang ke arus masing-masing harus seperti ini jadi untuk penyambungan ke arus saya jadikan satu dulu oke teman-teman ya ini adalah proses penyambungannya udah selesai teman-teman ya teman-teman udah selesai ya dari tadi udah selesai jadi ini blutut temen jadi teman-teman perhatikan ya untuk negatif positif di tengah di kalau merek emak itu di tengah itu groundnya di tengah plusnya itu di sini teman-teman ya Hai plusnya di pinggir kalau di sini ini plusnya yang 12 volt teman nah di tengah itu groundnya yang di sini plusnya sih 12 volt teman-teman bisa kelihatannya jangan sampai kebalik teman-teman ya di sini nah ini sudah selesai teman-teman ya jadi proses penyambungan sudah selesai jadi ini untuk semuanya udah selesai jadi tinggal testing aja teman-teman ini tanpa galak tanpa tuh buba jadi belum on teman-teman jadi saya saya rapikan dulu ya top selanjutnya saya pasang dulu kabelnya teman-teman ya sudah selesai ya tetap remus proses untuk speaker kabel speaker saya tes dulu teman-teman ya kabel AC nya ya apakah sudah normal sudah ada nggak ada masalah ya jadi bisa dilihat teman-teman dah udah apa ya udah banyak jadi tidak ada dunggungan sama sekali teman-teman masukin berantakan di sini langsung terkonek bluetooth temen-temennya jadi ini modenya jadi nah ini radio temen-temen sebuah saya putar ya radio-nya berbunyi kemersek gitu temen-temen jadi saya modul butuhnya dulu ya ini langsung atik nah B ini sebenarnya untuk media modul bluetoothnya itu B itu tapi ini saya matikan dulu ya teman-temen saya matikan dulu nah eh sorry ini remote-nya belum mana belum saya cabut ya ini ini harus ada pastikan teman-teman harus cabut dulu ya jadi baterainnya biar terkonek dengan dan detikan remote-nya ini saya matikan dulu ini ada off teman-teman sudah mati jadi oke teman-teman saya akan mencolokkan dulu untuk inputnya ya untuk punter musik nulisnya dulu ini terhubung dengan komputer saya teman-teman kebetulan untuk HP saya itu lagi off ya baterainya jadi saya langsung putar musiknya teman-temannya teman-teman jadi turbo bass ini masih dalam keadaan off musik ini sudah saya play teman-teman saya jual buka ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman silahkan nanti perhatikan yang ini nanti akan saya on-kan turbo bass teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti apa ya jadi lagu ini nanti teman-teman perhatikan tangan saya ini tanpa turbo bass dulu turbo bassnya dulu masih belum saya on-kan tangannya selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi ya teman-teman ya ini turbo bassnya udah menyala teman-teman pada saat bunyi cegruk itu adalah dari turbo bass teman-teman ya nah oke teman-teman ini saya apa ya saya lepas dulu ya sekarang saya coba menggunakan media bluetoothnya teman-teman ya jadi saya lepas dulu saya menggunakan bluetoothnya musiknya saya offkan dulu ya teman-teman ya ini saya ini saya bluetoothnya saya nyalain dulu nah ini ini bluetooth teman-teman jadi kita tinggal jadi kita tinggal apa mencari device dari bluetooth ke komputer saya saya menggunakan komputer jadi menggunakan laptop jadi nanti kalau sudah terkoneksi pasti kayak anu ya udah ada nanti teman-teman bisa perhatikan nah ini teman-teman jadi ini sudah menyala ya bluetooth saya saya akan putar dulu saya volumenya saya aneh ya saya buka ya teman-teman selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih nah itu tadi teman-teman ya suara dari ini sudah saya on kan teman-teman ya ini musiknya ini masih menyala sini walaupun masih pun dalam keadaan masih berantakan tapi ini tidak ada suara ke demungan apapun ya teman-teman jadi memang bener-bener bersih apalagi kalau sudah ada boxnya mungkin akan lain teman-teman nah itu tadi ya teman-teman seperti itu dari step-by-stepnya teman-teman jadi ini mode bluetooth mereknya mark teman-teman ya jadi ada yang ada yang lebih mahal juga ada lagi yang lebih mahal juga ada teman-teman ya teman-teman ini menggunakan arus 12 volt teman-teman ini bisa di supply 90 itu masih bisa berfungsi ya tapi kalau 5 volt tidak berfungsi saya coba tidak berkerja teman-teman nah teman-teman jadi untuk power supply non-sumetris kan pakai 812 teman-teman bisa kasih apa ya kasih aluminium evasi pendingin ya kecil karena ini memang hangat teman-teman ya jadi karena sebenarnya untuk penggunaan power supply kecil power supply non-sumetris kecil lebih cocok untuk usaha untuk dua perangkat atau satu perangkat teman-teman tapi ini karena yang biar yang beban yang paling tinggi itu untuk bluetoothnya ini teman-teman tapi kalau untuk turbo sama turun enggak memang bluetoothnya itu dia memang kalau membesar itu cukup bebannya itu cukup apa ya cukup tinggi lah teman-temannya oke teman-temannya saya rasa sampai disini kita bisa ketemu lagi di video terbaru saat selanjutnya ya dia 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 Terima kasih.